Selain dekat dan besar di lingkungan pondok pesantren, sejak di Almarjan, Mullah Baru, yang diasuh ayah anda tercinta, yaitu K. Haji Tajuddin Azwari di Kabupaten Lebak, banyak yang tidak tahu bahwa Ketua Bawaslu Banten Didi M. Sudi adalah sarjana pertanian dari Institut Bogor. Pendidikan S2 diselesaikan di Islamic University of Technology, UIT, sebuah perguruan tinggi milik Organisasi Konferensi Islam atau OKI, DAKAS, telah lulus didik kembali ke Indonesia dan menempuh program Dr. S3 di UIN Sarif Hidayatullah Ciputat. Dengan keilmuan yang diraihnya itu, pria kelahiran 6 Juli 1972 ini justru memilih jalan yang berbeda. Peraih penghargaan juara satu situs pemilihan akses 2017 ini justru lebih dekat dengan kepemiluan dengan menjadi komisioner KPU Banten dan hingga kini memimpin lembaga pengawas pemilu Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kabar Banten TV bertemu lagi dengan saya, Yadijaya Satika, dalam jejak tokoh. Hari ini saya bersama tokoh muda, jabatannya Ketua Bawaslu Banten. Sudah bersama saya, Kang Didi M. Sudi. Kang, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kang, ini mengganggu waktunya begitu ya. Sudah banyak yang tahulah bahwa Ketua Bawaslu itu Kang Didi gitu ya. Nah, saya baca-baca sedikit soal Kang Didi. Ternyata latar belakangnya jauh berbeda. Saya baca Anda Sarjana Pertanian, lalu kemudian aktifkan beberapa organisasi sampai kemudian menjadi Ketua Bawaslu. Bagaimana ceritanya dari Sarjana Pertanian, lalu kemudian menjadi penyelenggara pemilu gitu? Oh iya, jadi sebenarnya kalau lihat belakang-belakang pendidikan saya tidak terkaitan dengan pemilu secara langsung. Kita Sarjana Teknologi Pertanian, STP. Kalau kemudian terjun ke penyelenggara pemilu, memang ya karena hidup itu tidak bisa direncanakan juga. Jadi dulu saat saya 2001 pulang kuliah, kembali ke kampung, kemudian juga kembali karena saya dari lingkungan kontak pesantren, ada kemudian rekrutmen KPU, KPU Kabupaten. Saya ingin coba aja seperti apa sih. Kemudian saya daftar, kemudian saya baca di undang-undang. Ya mengalir saja, akhirnya masuk 10 besar, tapi kemudian di wawancar, di fit and proper test, saya tidak lulus di Kabupaten. Ini saya tanda-tanya, ada apa sih, kalau bikin menarik seperti ini. Akhirnya ada rekrutmen provinsi, saya daftar ke provinsi. Oh, seperti itu aja. Awalnya, awalnya. Nah, sebelumnya memang di KPU ya, Kang, ini ya. Ya, di KPU. Terus kemudian apa, Kang, perbedaannya ketika ada di KPU, sekarang ada di bawah selu? Kalau secara prinsip sama-sama penyelenggara, cuman memang dari segitu poksi yang ada yang berbeda. Ya, karena kalau kami di KPU, itu saya yang mempelajari utamanya undang-undang dan juga peraturan KPU. Tetapi pada saat di bawah selu, undang-undang, kemudian juga PKPU dan juga per bawah selu. Karena bagaimanapun pengawasan itu harus dia memahami secara teknis tahapan, tanpa memahami secara teknis itu tidak akan susah melakukan pengawasan. Jadi sebenarnya kalau dari segi tugas, ya sama saja. Tapi bagi saya pribadi di bawah selu itu lebih berat daripada dengan di KPU. Karena terutama harus mengawasi tahapannya itu. Jadi baik pengawasan terhadap peserta pemilu maupun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara dalam melalui KPU. Nah, tadi bilang yang ini dibilang lebih berat dari KPU begitu ya. Bagi saya pribadi begitu ya. Dan kalau dilihat tugasnya memang mengawasi biasanya lebih banyak, apa namanya, dalam tanda kutip, disebelin politisi terutama ini ya. Nah, ada nggak sampai yang marah, sampai arti sampai nggak nanya gitu. Atau pada pengalaman berbadi nggak selama menjadi itu bawah selu? Karena prinsipnya kalau pengawasan pemilu atau penyelenggara pemilu, kita menerap. Kang Didi, pernah di KPU dan di Bawaslu, nah kalau di Bawaslu kan mengawasi ya, artinya resistensi dimusuhi politisi lah begitu. Nah, gimana tuh menghadapinya? Atau punya pengalaman yang benar-benar terjadi misalnya dimusuhi politisi? Kita di KPU maupun di Bawaslu pada prinsipnya itu kan penyelenggara, jadi perlakuannya itu sama. Karena asas-asasnya pun sama seperti imparsialitas dan yang lainnya ya. Kita punya integritas, netralitas, independensi ya. Nah, ini ketika saya selalu menganggap, meletakkan paradigma-nya saja, jadi kalau politisi, kita lihat mereka memang sedang melakukan kontestasi. Sehingga wajarlah menurut saya kalau ada hal-hal, tindakan-tindakan untuk meraih kemenangan gitu. Nah, kadang-kadang ya di luar aturan dan sebagainya begitu. Nah, disini ya yang tantangan bagi penyelenggara dalam hal ini Bawaslu. Bagi saya kalau ada politisi, teman sekalipun gitu ya, kalau menanyakan informasi dan yang lainnya, kita layani. Ingin bertemu, ya silahkan sepanjang itu di kantor. Kemudian juga menanyakan informasi, peraturan, dan yang lainnya, itu kita layani karena prinsipnya memang Bawaslu itu dibiayai oleh negara, itu kan untuk melayani. Untuk melayani ya peserta pemilu dan juga pemilih. Jadi kita, apa namanya, permohonan-permohonan informasi lainnya kita layani. Cuman kalau dalam pelaksanaannya, ketika ada rambu-rambu, di faktor setelah pencegahan dan yang lainnya, sosialisasi, kemudian ada pelanggaran, nah itu penindakan, itu tindakannya urusannya lain. Karena di Bawaslu, kita ada pencegahan, ada penindakan. Kalau di pencegahan, termasuk sosialisasi informasi, kita berjalan, ya seperti biasa, tapi kalau sudah penindakan, itu baru di situ off. Dalam artian, ada satu tindakan, ya perkara yang kita tangani, nah itu berlaku prinsip-prinsip pengadilan. Seperti yang berperkara, tidak boleh juga kita bertemu, selama perkara kita tangani, itu kita tak hati. Jadi ada aturan mainnya. Etikanya dicagang. Tapi pada prinsipnya, ya politisi dan yang lainnya, ya silahkan kita sama-sama memajukan demokrasi, kalau minta informasi, kita kasih, dia bertemu, silahkan ke kantor, data apa yang kita minta, selama itu memang tidak dikecualikan, kita berikan. Nah, ketika, kan dia juga pernah di KPU, sekarang katakanlah berhadapan gitu ya, dan pelanggaran tidak hanya oleh pemilihan atau peserta, tapi juga bisa penyelenggara. Nah, ketika ada hal yang harus menghadapi itu, ada ke perdebatan atau pergolongan batin misalnya? Karena mungkin dia teman atau apa, dia pangan begitu kan? Ya, ada sih ke situ, pasti ada. Cuman kita ada dibatasi oleh aturan, seperti kalau penyelenggara, kalau itu ada pelanggaran etika, itu kan ada DKPP. Dan saya juga di awal menjadi tim pemeriksa daerah, yang pernah juga menyidangkan teman-teman dari penyelenggara, terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik, ya kalau sudah berjalan, ya apa aturan-aturan yang kita pedomani? Jadi tidak ada, apa namanya, tidak ada kita karena teman ataupun sama penyelenggara, kemudian juga berbelok. Justru dengan kita penyelenggara, kemudian juga menyidangkan hal-hal yang dugaan pelanggaran kode etik, itu kita lebih memahami. Sebenarnya, sebab ada yang misalnya oleh publik dimaksudkan, oh ini sudah pelanggaran, tapi ternyata tidak. Atau mungkin sebaliknya, publik tidak tahu bahwa itu pelanggaran, tapi kita mengetahui persis, mana yang sebenarnya pelanggaran, mana yang bukan, karena kita sudah lama jadi penyelenggara. Nah, kalau kita lihat pengalaman pesta demokrasi di Indonesia, baru kemarin yang cukup, katakanlah, sebagian kalah menganggapnya rumit, dan Kang Didi mengalami sebagai penyelenggara. Nah, seperti apa sih Kang Serumit? Apa sih di lapangan sebetulnya, terutama dalam pengawasan ya, terkait dengan pemilu serentak kemarin ya? Ya, pemilu serentak kemarin itu memang harus menjadikan evaluasi ya. Ada beberapa hal yang berbeda, kita lihat misalnya dari segi keserentakannya. Keserentakannya, pilek dengan pilpres digabung, ya harus kita akui bahwa atensi masyarakat itu kepada pilpres. Seolah-olah kalau pilek itu, mohon maaf juga, ini seperti subordinat. Dalam artian, TV, koran banyak memberitakan tentang pilpres, sementara sebenarnya ada kontestan lain dalam hal ini caleg yang harus juga berjuang. Berjuang untuk memenangkan kursi. Nah, itu yang juga kurang dari pemberitaan. Itu satu. Kemudian, yang kedua, ada juga persaingan yang tidak equal antar peserta pemilu. ini akibat dari efek ekor jas, kotel efek gitu. Dalam hal ini, ada partai yang mempunyai hubungan langsung dengan capres, cawapres itu lebih populer, lebih diuntungkan dalam sosialisasi. Sementara ada partai yang tidak punya hubungan langsung dengan capres dan cawapres, itu lebih berat untuk sosialisasi gitu. Nah, ini dalam hal ini, padahal kontestasi di Pileg itu mestinya sama antar semua part pol. Nah, ini memang keuntungan dan kelebihan dipada pemilu serentak. Kemudian, dari segi pelaksanaan secara teknisnya, kita melihat juga, ya dengan 5 surat suara, itu membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama, dan kita buktikan bahwa banyak yang menghitungnya itu harus besok paginya, jam 3, jam 4, baru selesai penghitungan untuk menyalin C1 dan seterusnya. Padahal itu, jumlah pemilihnya sendiri kan sudah dikurangi dari 500 ke 300. Tetapi, tetap saja dari secara teknis, itu membutuhkan waktu yang lebih lama, terutama untuk Pilegnya. Karena nanti dia akan, satu surat suara itu beberapa dapil, sangat panjang sekali. Banyak tata-tata, dari paruasi begitu ya kan. Nah, Kang, pertanyaan berikutnya, ini agak serius nih, kalau kita lihat, beberapa senior Kang Didi, atau terdahulu, itu dari penyelenggara pemilu, kemudian menjadi peserta pemilu, ada yang langsung terjun ke politik. Nah, Kang Didi, juga akan melakukan yang sama, atau terpikirkan ke sana? Ini masalahnya, kalau saya melihatnya mengalir saja. Dalam artian, kalau kita melihat, teman-teman saya, jadi penyelenggara, baik di provinsi, ke bupaten, kota, kemudian juga bahkan, kalau lihat yang bekas di RI ya, menatakan begitu, itu juga banyak yang terjun ke politik, dengan menjadi pengurus parpol, dan ujung-ujungnya kan, kepada pencalegan. Tapi itu bagus, satu hal yang bagus menurut saya, karena dari segi penyelenggara, tentu memahami, dan juga mengetahui seluk-beluk perpemiluan. Tapi bagi saya pribadi, karena ini pilihan individu, sampai saat ini, saya masih belum terpikirkan, untuk terjun ke dunia politik. Kalaupun saya ada yang tertarik di luar dunia kepemiluan, Pertanyaan terakhir nih Kang Nedi, andai kemudian setelah, menjabat Bawaslu, berjadah selesai, takdir kemudian berkata lain, tidak politik, katakan begitu, seperti yang Anda sampaikan, belum tergiun, apa ada rencana, untuk membudidayakan, kesarjanaan Anda, ke pertanian, atau ke pesan, ya ini praktis ya, tapi dari segi pencapaian, keinginan, itu seperti mencerdasan masyarakat, dan yang lainnya, lewat jalur pendidikan, ya itu, menurut saya sih, secara pribadi itu lebih bagus, dan juga, karena kalau masalah, juga politik tergantung talentanya juga, saya memandang ya, talenta saya, masih belum, match lah, dengan urusan politik, bukan pelak-pelak politik, enaknya ngawasin gitu ya, itu urusannya kepada, individu masing-masing lah, jadi silahkan kepada jalurnya, masing-masing, sesuai dengan talentanya, kalau di pendidikan, ya, pendidikan, ke kampus, dan juga ke, ke Pondok Pesatria. Mudah-mudahan sukses, dengan kipranya, dan langkah berikutnya. Terima kasih banyak, Kang Neri. Ya, terima kasih.